Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Jamiah Usohir karangan Imam Suyuti Dan kitab Faidul Qadir karangan Imam Munawi Yang merupakan syarah dari kitab Jamiah Usohir Kali ini kita sampai pada hadis nomor 57 Pada hadis nomor 57 ini Imam Suyuti menuliskan Jadi manusia yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu ada tiga Yang pertama mulhidun fil harami Mulhidun fil harami ini ada orang yang mengatakan ateis Komunis lah Orang yang tidak percaya adanya Tuhan tetapi hidup di tanah haram Tetapi ada yang mengatakan mulhidun ini adalah Orang yang berbuat maksiat di tanah haram Orang yang sudah masuk Islam tetapi kepengen melaksanakan adat-adat zaman jahiliya Lalu yang ketiga Yaitu orang yang menuntut darah orang lain tanpa hak Semata-mata kepengen bertengkar saja Kepengen melakukan pembunuhan saja Nah maksudnya begini Pertanyaannya Siapakah orang yang paling dibenci oleh Allah Tentu banyak Tentu banyak Disini hanya disebutkan tiga saja Begini Orang itu ada Ada orang Beriman Ada orang Kafir Oke Orang kafir sudah lah Dia tentu orang yang menurun Orang yang sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala Clear ya Nah sekarang ada orang Islam Orang Islam pun ada yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tentu orang Islam yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masih lebih baik daripada orang kafir yang dimurkai oleh Allah subhanahu Jangan dibandingkan Kemurkaan Allah terhadap orang kafir Jangan dibandingkan dengan kemurkaan Allah kepada orang Islam Kalau yang ini Dimurkai Tetap dimurkai Walau bagaimana pun di orang Islam Nah Orang Islam yang mendapatkan murka Allah itu ada tiga disini Yang pertama Mulhid Orang yang melakukan maksiat di tanah haram Kita kan sama-sama tahu Allah saja memuliakan tanah haram Tetapi orang ini malah berbuat maksiat di tanah haram Dia dimurkai minimal karena dua hal Pertama karena dia tidak menghormati tanah haram Yang kedua karena dia bermaksiat di tanah haram Dan yang ketiga Dan yang ketiga karena dia tidak menghormati siar-siar agama Islam yang berada di tanah haram Jadi meskipun tanah haram mekah misalnya Kalau berbuat kebaikan disana bisa berpotensi diripat gandakan Tetapi kalau berbuat maksiat di tanah haram juga berpotensi bisa diripat gandakan Lalu yang kedua Itu orang-orang Islam yang kepingin mengerjakan perbuatan-perbuatan jahiliya Seharusnya ketika seseorang sudah mendeklare, mengakui, memastikan diri yang masuk agama Islam Maka semua budaya-budaya jahiliya harusnya dia tinggalkan Dia fokus terhadap ajaran Islam Terkecuali budaya-budaya jahiliya yang sesuai dengan ajaran Islam misalnya Tidak bertentangan dengan ajaran Islam misalnya Itu jahiliya kalau di Arab, di Indonesia pun mungkin banyak Kebudayaan-kebudayaan yang bertentangan dengan ajaran Islam Nah kita selaku muslim seharusnya ketika sudah masuk Islam ya sudah Budaya-budaya yang dilarang Islam tinggalkan Kalau tidak mau meninggalkan budaya yang bertentangan dengan ajaran agama Islam Nah disini Abu Ghadul Dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberbaik oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lalu apa saja budaya-budaya yang jahiliya Tentu sangat banyak Diantaranya disini disebutkan Nanti Misalnya membunuh bayi Nah kalau kalau seperti kasus aborsi misalnya atau niaha berteriak-teriak ketika ada orang yang meninggal dan lain-lain dan lain-lain budaya-budaya jahit telanjang misalnya dan lain-lain lalu yang ketiga orang yang hobinya itu membunuh orang lain jadi orang yang membunuh orang lain itu dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengalirkan darah orang lain itu sangat dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesimpulannya ada tiga orang muslim yang sangat dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama orang murhid atau orang yang bermaksud di tanah haram yang kedua orang islam yang masih punya keinginan mengerjakan perbuatan-perbuatan jahili ya jelasnya perbuatan yang tidak sesuai syariat islam sudah mengaku islam masih kepengen mabuk mabukan masih sudah mengaku islam masih kepengen memakan daging haram dan lain-lain yang ketiga orang yang berkeinginan mengalirkan darah orang lain menyakiti orang lain mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini rabbana taqobban minna innaka anta sami'un alim wa tub'alaina innaka anta tawabur rahim subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa adubu ilaih wa afaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati